Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1331 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Raja Iblis ada banyak jenderal iblis, jumlahnya bervariasi Komandan iblis adalah kekuatan di seluruh bagian Laut Dewa Kekacauan Iblis Dan bertanggung jawab atas semua wilayah Laut Dewa Kekacauan Iblis atas nama Raja Iblis Dan setiap Raja Iblis di inti area yang dikuasainya memiliki Pulau Hati Iblis Rumor mengatakan bahwa ada arena kompetisi di Pulau Hati Iblis Selama Anda memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di arena kompetisi Maka Anda bisa menjadi komandan iblis Dan jika Anda bisa memenangkan 100 kemenangan berturut-turut Maka Anda bisa menjadi jenderal iblis baru Kata Mei Yao King dia menceritakan semuanya secara detail kepada Qin Chen Raja Iblis, Jenderal Iblis Mendengarnya Qin Chen terkejut Dia berpikir bahwa Lautan Dewa Iblis ini kacau Tetapi dia tidak berharap untuk seseorang mengendalikannya Bukannya dia bahkan Lodok de Abis pun terkejut Perlu diketahui bahwa pada masanya Lautan Iblis kacau ini masih merupakan tempat yang sangat kacau Menarik, bukankah Laut Dewa Iblis merupakan tempat yang dulunya sangat kacau Kata Qin Chen Dia berkata acuh tak acuh Mei Yao King memandang Qin Chen dengan heran Tuanku, ini telah terjadi bertahun-tahun yang lalu Sekarang ras iblisku sedang bertarung di alam semesta Semua bagian dari dunia iblis tidak peduli betapa kacaunya saat itu Sekarang sudah berada di bawah perintah tuan leluh iblis Mengatakan ini, Mei Yao King menurutkan kening Jika bukan karena aura teratas iblis asli di tubuh Qin Chen Mei Yao King bahkan akan bertanya-tanya apakah Qin Chen ini adalah ras iblis atau bukan Tanpa diduga, kuris ini telah diasingkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan setelah kekeluar, Laut Dewa Kacauan telah mengalami perubahan seperti ini Taukah kamu apa basis kultipasi Raja Iblis di Laut Dewa Kacauan ini? Kata Qin Chen Ini saya tidak mengetahuinya, tapi yang saya tahu bahwa Raja Iblis di area manapun adalah supernatural dan kuat Bahkan jika itu adalah leluhur saya dari klan iblis ilusi Dia tidak akan berani menyinggung seorang Raja Iblis Dikabarkan bahwa ada Raja Iblis di area dimana ras iblis ilusiku berada Dalam keadaan normal, Raja Iblisku bisa hidup bebas Tetapi begitu Raja Iblis memanggil, maka leluhurku juga harus mendengarkan Kata Mei Yao King dia berkata dengan getir Meskipun dia adalah seorang ahli yang mulia Tetapi di mata dunia iblis tingkat tinggi yang sebenarnya dia hanyalah orang kecil Mendengar itu Qin Chen pun berpikir Dilihat dari informasi yang diperoleh dari Tumoyu dan yang lainnya Ras Iblis ilusi merupakan ras iblis kedua Meskipun ras tingkat kedua bukanlah apa-apa di alam semesta Tapi ia tidak dapat dianggap sebagai ras yang lemah di antara para iblis Namun ras seperti klan iblis harus mengikuti perintah iblis Maka Raja Iblis itu pasti sudah menjadi tingkat iblis tingkat tinggi eksistensi yang sangat menakutkan Tanpa diduga, di lautan Dewa Iblis yang kacau ini sebenarnya ada seorang Raja Iblis Lalu, apakah Raja Iblis itu ditunjuk oleh Tuan Leluh Iblis atau diperoleh dengan metode lain? Kata Qin Chen dia bertanya Ini, saya tidak tahu detailnya di bagian ini Tetapi saya pernah mendengar bahwa di beberapa daerah di mana ras iblis teratas berada Leluhur iblis dari ras iblis teratas umumnya adalah penguasa iblis Kemunculan seorang Raja Iblis itu ditentukan dengan bertarung satu sama lain Dan Tuan Leluh Iblis tidak akan ikut campur Kata Mei Yao King Akan tetapi Mei Yao King hanya mengetahui itu Dan karena statusnya dia tidak mengetahui banyak Mendengar itu Qin Chen pun terdiam Lalu berpikir Jika bertanding sesuka hati itu pasti menarik Tapi sayangnya Mei Yao King ini Lemah kekuatannya Dan juga berstatus rendah dan tidak tahu banyak Sepertinya Qin Chen harus pergi ke pulau hati iblis untuk menjelajah lagi Hati Qin Chen tergerak Dan sudah ada rencana yang tidak jelas Dia lalu melihat ke arah Mei Yao King Kamu adalah anggota dari ras iblis Mengapa kamu kedatang ke laut iblis dewa kekacauan ini dan bertarung dengan orang-orang ras iblis Yu Sejauh yang saya tahu Ras iblis ilusi seharusnya bukan milik ras iblis dewa iblis Karena tempat ini adalah milik ras iblis Yu Yang juga lahir di laut dewa kekacauan Kata Qin Chen Tuanku ceritanya panjang Kata Mei Yao King dia tersenyum pahit dan segera melanjutkan bercerita Ternyata meskipun Mei Yao King ini lahir di klan iblis ilusi Klan iblis ilusi ternyata saat besar Dengan wilayah yang luas Dan ada banyak klan iblis kecil di bawah komandonya Dan pertarungan di dalam klan secara alami sangat kejam Dan barisan Mei Yao King dikalahkan dalam kompetisi Yang sangat menyedihkan Meskipun Mei Yao King memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir Tapi dia juga memiliki masa depan yang suram Jika dia terus bertahan Di ras iblis ilusi Maka dia Tidak akan mendapatkan keuntungan dari bakat dan klannya Sumber dayanya Saya khawatir Dia tidak akan bisa bertahan lama Oleh karena itu Mei Yao King memilih untuk meninggalkan ras iblis ilusi Dan pergi ke laut iblis dewa kekacauan Tanah para dewa yang kacau dan lautan iblis Meskipun dikendalikan oleh seorang raja iblis Sangatlah kacau Namun selama anda berani melawan hidup dan mati Maka anda mungkin Bisa menonjol di masa depan Jika dia bisa menjadi general iblis dari lautan iblis dewa kekacauan Dengan dukungan dari raja iblis Jika Mei Yao King kembali ke kalan iblis ilusi di masa depan Maka dia tidak akan diremehkan Dan bahkan akan dianggap serius oleh klannya Namun siapa sangka Tidak lama setelah Mei Yao King datang ke lautan iblis ini Dia menjadi sasaran dari ras iblis hiu Ras iblis ilusi yang memumpuk kekuatan ras iblis ilusi Adalah wanita favorit dari banyak pria ras iblis Dan bahkan beberapa master ras iblis yang kuat Merasa terhormat memiliki budak wanita ras iblis ilusi Mei Yao King tahu bahwa dengan kekuatannya Dia hanya bisa diberkati dengan pergi ke pulau hati iblis Dan menjadi komandan jenderal iblis melalui pertempuran Oleh karena itu dia meninggalkan pulaunya secara diam-diam Dan menuju ke pulau hati iblis dengan kecepatan penuh Namun tanpa diduga dia telah diikuti oleh orang kuat dari ras iblis hiu Namun sebelumnya dia ditargetkan oleh klan iblis hiu Mei Yao King masih memiliki kesempatan untuk melawan dan bisa melarikan diri Tetapi sekarang di depan Qin Chen Mei Yao King hanya bisa mengikuti perintah Melihat penampilan gugup Mei Yao King Mata Qin Chen pun berbinar Sudahlah kursi ini bukanlah orang yang kejam Yah pertemuan kamu dan aku sudah ditakdirkan Kursi ini memberimu dua pilihan Kata Qin Chen dengan ringan Senior tolong katakan Kata Mei Yao King dia membungkuk Dia menghela nafas lega di dalam hatinya Pihak lain sebenarnya memberinya dua pilihan Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga Pilihan pertama adalah mengikuti kursi ini Saat aku pertama kali datang ke lautan dewa iblis Masih kekurangan gadis pelayan di sisiku Yang disebut pertemuan adalah takdir Jika kamu berperan sebagai gadis pelayan Kamu bisa mempunyai jalan untuk bisa hidup Kata Qin Chen Sungguh kata Mei Yao King dia merasa getir Dan pilihan pertama Ternyata adalah menjadi pelayan dari orang lain Apa yang dimaksud dengan pelayan Mei Yao King saat jelas Dia lahir di klan iblis ilusi Pada tahun-tahun awal dia telah melihat beberapa klan yang saat kuat Langsung datang ke klan iblis ilusi miliknya Meminta pelayan dari sang patriak Dan gadis-gadis klan yang dikirim oleh sang patriak pada akhirnya Mereka semua menjadi mainan dari orang-orang besar itu Laki-laki itu Pembantu hanyalah nama lain dari budak perempuan yang berspesialisasi Dalam melayani aspek-aspek tertentu Saya ingin tahu apa pilihan yang kedua Kata Mei Yao King dia mendongak matanya menyala Yang kedua Kamu tidak mungkin akan memilihnya Kata Qin Chen dengan ringan Senior tolong katakan Kata Mei Yao King dia menggeretakan gigi Dia telah memutuskan bahwa apapun pilihan kedua Dia akan memilih pilihan yang kedua Karena apapun yang dia lakukan lebih baik daripada menjadi seorang budak wanita Yang berspesialisasi dalam melayani laki-laki Pilihan kedua adalah mati seperti hiu sebelumnya Kata Qin Chen dia berkata dengan ringan Apakah kamu ingin memilih pilihan kedua ini? Mendengar itu Mei Yao King pun perdiam Sebelum kemudian Mei Yao King pun bertekad Saya Yao King Saya telah melihat tuanku Kata Mei Yao King seraya berlutut dengan satu kaki dengan ekspresi pahit Menggigit bibir merahnya Pada akhirnya Dia tidak memilih pilihan kedua Dia lalu mengangkat kepalanya dan melirik Qin Chen Tetapi lebih baik mengikuti Qin Chen daripada mengikuti klan iblis Yu yang jelek sebelumnya Pilihanmu bijaksana Kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya Ledakan Kemudian sebuah jimat iblis yang tak terlihat langsung memasuki pikiran Mei Yao King Mei Yao King hanya merasakan bahwa hawa dingin di lautan jiwanya muncul Dan jimat iblis yang menakutkan itu telah menyatu dengan jiwanya Ini adalah jimat hidup dan mati milik kursi ini Mulai saat ini Anda akan menjadi pelayan kursi ini Hidup dan mati Anda akan dikendalikan oleh kursi ini Jika ada pemikiran tentang pengkhianatan Maka Anda akan dilenyapkan dalam sekejap Kata Qin Chen dia berkata dengan dingin Dalam hati Mei Yao King kepahitan yang tak ada abisnya pun muncul Bawahan akan mengikuti setiap perintah dari tuanku Kata Mei Yao King dia membungkuk dan berjongkok Memperlihatkan lukuk tubuhnya yang sangat anggun Mulai sekarang Pria di depannya akan menjadi majikannya Ayo pergi Bawa kursi ini ke pulau hati iblis terdekat Kata Qin Chen dengan ringan Yah baik Kata Mei Yao King Sosoknya segera naik ke langit Dan dia terbang bersama Qin Chen Nah Qin Chen Kamu tidak akan menyukai wanita dari sekte iblis ilusi ini kan Jangan lupa Anda disini untuk menyelamatkan orang Di dunia kacau Leluhur naga Hong Wang berkata dengan mengerucutkan bibirnya Tutup mulut baumu Kata Qin Chen wajahnya jelek Leluhur naga Hong Wang ini Mulutnya memang wajib dibersihkan Qin Chen jelas menerima Mei Yao King ini Itu karena dia tidak tahu apapun tentang dunia iblis Informasi dari Lord of the Abyss Sudah ketinggalan zaman Meskipun Mei Yao King ini memiliki tingkat kultipasi yang cukup rendah Tetapi setidaknya jauh lebih nyaman untuk berjalan di dunia iblis ini Di bawah kepemimpinan Mei Yao King Qin Chen dengan cepat mendekati pulau ihap Di bawah kepemimpinan Mei Yao King Qin Chen dengan cepat mendekati pulau hati iblis terdekat Namun Qin Chen dan Mei Yao King tidak terbang lama Karena saat kemudian tiba-tiba Boom Suara mendegur Suara menggedur Aliran cahaya datang dengan cepat dari kejauhan Dan langsung mengelilingi mereka berdua Ledakan Serangkaian cahaya mengerikan menyapu Dan langsung mengepung Qin Chen Juga Mei Yao King Kelompok orang yang mengepung Qin Chen ini Nampak masing-masing memiliki mata elang Serta kelembapan yang mengerikan di tubuh mereka Ternyata mereka semua berasal dari Klan Iblis Yu Pemimpinnya nampak adalah Praktisi diranah yang meliabumi Setelah klan Master Yu ini Mengepung Qin Chen dan Mei Yao King Mata mereka meledak dengan niat membunuh yang dingin Tuhanku mereka adalah master dari Ras Iblis Yu Kata Mei Yao King Ekspresinya berubah dan ada kepanikan di matanya Orang-orang dari klan Iblis Yu sangat cepat Mereka baru saja meninggalkan tempat sebelumnya Sebelum kemudian mereka berdua dikepung Merasakan aura mengerikan Di ranah yang meliabumi Pada pemimpin klan Iblis Yu yang terkemuka Hati Mei Yao King dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya Dia mengira ini sudah berakhir Dikelilingi oleh begitu banyak master dari ras Iblis Yu Dan ada juga master tingkat yang meliabumi Bahkan jika ada Tuannya Mereka berdua takutnya tidak akan beruntung Jalan kemana perginya Torta Hiuku Katakan Setelah kelompok master Hiu Iblis ini Segera mempung Kinchen dan Mei Yao King Master utama Iblis Yu itu Tiba-tiba berteriak dengan kejam Berdengung Gelombang energi magis gelap Melonjak antara langit dan bumi Dengan ledakan Gelombang siri yang besar Tiba-tiba mengalir keluar dari lautan kekacauan Dewa dan monster di bawah Gelombang siri berubah menjadi tembok besar Menutupi seluruh kehampaan Di sekitar Kinchen dan Mei Yao King Tuhanku Kata Mei Yao King Dia menoleh untuk melihat Kinchen dengan ngeri Jangan khawatir Kata Kinchen Dia berkata dengan acuh-tacuh Dan lalu melirik para master Dari kalan Iblis Yu di depannya Seorang master tingkat yang melibumi Dan tujuh master Iblis Yu lainnya Selanjutnya Kinchen muncul tepat di depan Mei Yao King Karena kamu sekarang sudah menjadi pelayan kursi ini Maka kursi ini secara alami akan melindungi keselamatanmu Dengan adanya kursi ini disini Yakinlah tidak akan ada yang bisa menyakitimu Kata Kinchen Hah nada yang sangat besar Siapa yang mulia Gadis Iblis Ilus ini terkait dengan hilangnya Klan Iblis Yu saya Saya penatua rondo dari klan Iblis Yu Yang mulia segeralah pergi dari sini Jika tidak berhenti menyalahkan saya Karena bersikap kasar Kata pemimpin ras Iblis Yu itu Dia berkata dengan suara yang dalam Dia menyimpitkan matanya dan menatap Kinchen Dengan sepasang matanya yang kecil menyala Matanya berkedip Dia berjalan di lautan Dewa Iblis Kacau ini sepanjang tahun Klan Iblis Yu miliknya bukanlah orang bodoh Untuk sementara Dia tidak dapat mengetahui Dan tidak dapat melihat apa Basis kultipasi Kinchen yang sebenarnya Entah orang ini punya trik khusus untuk membutakan mata mereka Atau Orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa Namun hal terpenting saat ini adalah Menangkap wanita dari ras Iblis Ilus ini terlebih dahulu Dan mencari keberadaan master klan Iblis Yu mereka yang bernama Torta Sedangkan untuk anak muda di samping Wanita Ilus ini Tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikannya nanti Di mata penatua rondo ras Iblis Yu itu Kinchen sudah mati Tapi dia mungkin belum mati sekarang Kinchen lalu berkata dengan acuh tak acuh Saya memberi anda 3 waktu bernapas untuk pergi dari sini Jika masih ingin hidup Kata Kinchen Mendengar itu banyak dari klan Iblis Yu yang kuat pun berubah warna Mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Anak ini memiliki nada yang sangat besar Meskipun penatua rondo bukanlah master terkuat dari klan Iblis Yu mereka Tetapi dia juga merupakan master yang kuat di tingkat yang melebumi Apakah itu diabaikan di mata pemuda ini Segera seorang pria kuat dari klan Iblis Yu keluar dan berkata dengan aura pembunuh Yang mulia Apakah ini sama sekali tidak memberi saya wajah sebagai klan Iblis Yu Kata master itu Dan ketika suaranya jatuh tiba-tiba keluar Sebilah cahaya pedang melintas Dan pada saat berikutnya Kepala klan Iblis Yu itu tiba-tiba terpotong dan jatuh Matanya masih membulat Jelas dia tidak menyangka bahwa Kinchen akan langsung melakukannya Di samping melihat itu Para master dari klan Iblis Yu lainnya Langsung tercengang Dihadapkan dengan begitu banyak master dari klan Iblis Yu miliknya Pria di depannya ini tidak ragu sama sekali dan langsung menembak Terlebih lagi dia langsung membunuh salah satu klan Iblis Yu dari mereka Dengan hanya satu ayunan pedang Ini pria seperti apa orang di depanku ini Namun pedang Kinchen jatuh dan master as Iblis Yu yang tersisa sangat marah Ledakan Niat membunuh yang mengerikan melonjak Master lain dari klan Iblis Yu berteriak dengan marah Yang mulia Anda sangat berani Sehingga Anda berani membunuh master dari klan Iblis Yu saya Duar Namun sebelum kata-kata master as Iblis Yu itu jatuh Sebila cahaya pedang lainnya kembali melintas Kemudian kepalanya jatuh Jiwanya juga dipenggal hingga menjadi ketiadaan Dan jiwanya tercerai berai Satu ayunan pedang lagi dan satu master klan Iblis Yu lainnya langsung mati di tempat Tiba-tiba master lain dari klan Iblis Yu tidak berani berbicara omong kosong lagi Dan mereka semua pun mengangkat Senjata mereka dan lalu menyerang ke arah Kinchen Tuanku berhati-hatilah Kata Mei Yao King dia berteriak Dia mengubah ekspresinya Dia tidak menyangka bahwa Kinchen akan bertindak seperti ini Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Kinchen telah membunuh dua master dari ras Iblis Yu Ini bukanlah tindakan yang ingin berdamai dengan ras Iblis Yu Bagaimanapun ras Iblis Yu itu juga merupakan ras Iblis asli dari laut Iblis kekacauan Dan juga merupakan ras Iblis tingkat ketiga Hati-hati apa yang harus kamu hati-hatikan Kata Kinchen Suara Mei Yao King jatuh dan Kinchen hanya tersenyum Dia berbicara dengan ringan Nadanya acuh-tacuh Matanya tenang Dan dia melihat ke arah prajurit Iblis yang ditekan oleh langit Tetapi dia mengambil cahaya pedang Iblis di tangannya Dan kemudian menebas lagi Potong Cahaya pedang tercurah seperti lautan luas Dalam sekejap Langit yang tertutup oleh awan tiba-tiba terbelah menjadi retakan besar Cahaya matahari bersinar dan cahayanya meledak Dan serangan senjata yang dilepaskan oleh para ahli dari ras Iblis Yu itu bertabrakan Ledakan Seperti cahaya guntur Lautan Dewa dan Iblis kekacauan di bawah langsung meledak Dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap Dan serangan mereka semua langsung diblokir hanya dengan satu gerakan Apa? Banyak master yang melihat dari klan Iblis Yu semuanya terkejut Dan upaya serangan bersama mereka semuanya dipatahkan oleh hanya satu gerakan Monster macam apa ini? Setelah menebasnya Kinchen wajahnya tampak datar dan dia lalu berkata Sepertinya kamu tidak ingin pergi Karena kamu tidak ingin pergi maka diamlah disini selamanya Setelah mengatakan itu Kinchen menebas lagi Ledakan Cahaya pedang menyapu Dan saat berikutnya Kepala-kepala dari banyak master klan Iblis Yu Tikat yang mulai itu semuanya naik ke langit Mata mereka membulat Jelas mereka Mati sebelum bisa bereaksi Dalam sekejap mata kepala mereka pun terangkat Pedang yang sangat cepat Pikiran seperti itu muncul di benak-benak mereka semua Dan kemudian mata mereka semua menjadi gelap Benar-benar kehilangan kesadarannya Jiwanya pun sudah mati Kinchen menebas dan master dari rasi Iblis Yu Tidak hanya menerbangkan kepalanya Juga termasuk jiwanya Dan juga langsung memusnahkan asal-usul mereka semua Kinchen sebenarnya adalah seorang pendekar pedang Tetapi pedangnya memiliki kesamaan Kinchen adalah seorang pendekar pedang ketika dia masih diras manusia Dan identitas pendekar pedang itu terlalu jelas Jadi setelah tiba di dunia Iblis Kinchen menyamar sebagai pendekar pedang Lagi pula banyak aturan pedang yang sama dengan ilmu pedang Yang memiliki efek yang sama Selain itu sangat sedikit orang di dunia Iblis yang menggunakan pedang Banyak dari mereka menggunakan tubuh mereka Dan beberapa hanyalah menggunakan pedang biasa Sehingga Kinchen tidak akan terlalu mencolok Jika master Iblis Pedang tingkat atas tiba-tiba muncul di dunia Iblis Begitu Itu terdengar di telinga leluh Iblis Habis Leluh Iblis Habis pasti tidak akan bisa menebak identitas Kinchen Sekarang Mei Yao King di samping benar-benar tercengang Dia terpaku Apa yang sebelumnya dia lihat Kinchen membunuh banyak master klan Iblis Yu hanya dengan satu Aeonon pedang Dan pada saat ini pikirannya pusing Kekuatan Kinchen ini jauh melampaui imajinasinya Kinchen turun dengan beberapa tusukan dan angin Iblis bersiul di kampaan Satu-satunya yang tersisa di lapangan adalah Pemimpin Iblis Yu kelompok mereka Mata pemimpin kelompok itu ketakutan Dan orang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya Tetapi sudah ada sedikit rasa takut di pupil matanya Membunuh banyak orang tingkat yang mulia Itu sebenarnya bukanlah tugas yang sulit Karena dirinya juga dapat melakukannya sebagai ahli yang mulia bumi Tetapi dirinya tidak mampu untuk melakukan seperti Kinchen Bukan tugas yang mudah untuk membunuh banyak master Tingkat yang mulia hanya dengan satu Aeonon pedang Hal ini membuatnya langsung mengerti bahwa Pria di depannya itu sangat mengerikan Dan tidak mudah untuk diprovokasi olehnya Yang mulia, ras Iblis Yu saya tidak berniat untuk menjadi musuh Anda Kata pemimpin kelompok ras Iblis Yu itu Dia bernama Penatua Rondo Dia berkata dengan suara gemetar Tetapi dengan kebencian dan niat membunuh yang tak ada bisnya yang muncul di dalam hatinya Namun dia tidak berani menunjukkan ekspresi sedikitpun pada wajahnya Dia memiliki ide yang rumit Jika dia melakukannya dengan gegabah Dia mungkin akan dalam bahaya Untuk master seperti ini hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang Bukanlah bertarung dengannya Tetapi mencari kesempatan untuk pergi dari sini Lalu mengirimkan pesan ke rasnya Agar semua master kuat di rasnya diberangkatkan Dengan cara ini dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya Dan pihak lain tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri Jadi dia kemudian melengkungkan tangannya Dia berbalik dan pergi untuk meminta bantuan Terima kasih telah menonton!